Hai semuanya, buat cemilan unik dari roti tawar dan juga bihun yuk Ini cemilannya jarang banget ada yang jual, bahkan di daerahku belum ada Nah buat kalian yang penasaran, tonton sampai selesai ya, jangan di skip videonya Nah sekarang kita siapkan 1 keping bihun jagung, kurang lebih 100 gram ya Selanjutnya kita rebus di air mendidih sampai lembut dan juga melar Nah jika sudah lembut mengembang seperti ini, langsung aja kita tiriskan ya Kemudian akan kita gunting-gunting supaya nggak kepanjangan Langkah berikutnya, siapkan 1 batang wortel ukuran sedang Selanjutnya tinggal kita kupas deh kulitnya Potong-potong menjadi 3 bagian, kemudian iris-iris Nah ini akan kita potong kotak-kotak kecil ya, atau potong-potong dadu Teman-teman boleh potong manual seperti ini Nah kalau manual pastinya tidak bisa terlalu tipis ya, kalaupun bisa agak lama Nah jadinya kalau misalnya saya sih sukanya yang agak halus ya, supaya jadinya lebih banyak Ini jadinya saya masukkan ke dalam chopper Ini akan kita hancurkan deh atau kita cincang Kurang lebih hasilnya seperti cincangan bawang putih Tapi balik lagi ya ke selera masing-masing Jika sukanya agak kasar, silakan potong manual Selanjutnya kita juga siapkan kurang lebih 1 per 4 atau 1 per 3 bagian bawang bombay Kemudian kita potong kasar seperti ini Setelah sudah kita potong kasar Selanjutnya siapkan sosis Di sini kita pakai kurang lebih 2 batang sosis ayam Kita potong dadu ya atau potong kecil-kecil Setelah sudah ini kita siapkan teplon Lelekan margarin sebanyak 2 sendok makan Setelah sudah cukup leleh Kita masukkan bawang bombay Dan juga masukkan sosis yang sudah kita potong-potong Kita tumis sampai wangi dan juga sedikit layu Kemudian kita tambahkan lagi margarinnya yang 1 sendok makan Jadi tadi saya baru masukkan 1 sendok makan ya Tumis hingga seperti ini Kemudian masukkan kurang lebih 1 sendok makan tepung terigu Aduk-aduk dengan cepat Hingga semua tercampur Lanjut tambahkan 250 ml susu cair Aduk-aduk kembali ya hingga semuanya tercampur rata Nah selanjutnya masukkan wortel Nah wortelnya ini kita masak hingga agak lembut Masukkan 3,4 sendok makan Kaldu ayam, bubuk, garam sedikit Dan juga lada putih Sebanyak 1,4 sendok teh Dan juga gula pasir sebanyak 1,4 sendok teh Aduk-aduk hingga tercampur rata Dan mengental Kemudian masukkan bihunnya Aduk-aduk kembali hingga airnya susut Dan juga ini mengental Kemudian kita angkat dan diamkan hingga suhu ruangan Selanjutnya siapkan roti tawar Saya gunakan roti tawar ekonomis Yang perlembarnya modelnya hanya 500 rupiah Nah ini langsung aja kita belah serong seperti ini Segitiga Kalau gak mau menggunakan bentuk seperti ini Boleh yang utuh aja ya Nah jadi disini saya buat 2 model Nah karena disini agak lama ya Dan saya buru-buru Jadi gak apa-apa juga kalau dimasukkan saat hangat Yang penting tidak sampai hancur Nah cara kedua Ini kita tumpuk di tengah seperti ini Sedangkan bagian atasnya ditumpuk lagi dengan 1 lembar roti tawar Bebas yang mana menurut teman-teman mudah Lakukan semuanya hingga selesai Sebelum menonton lebih lanjut Pastikan kalian sudah subscribe terlebih dahulu Channel youtube saya Vivi Veronica Dan juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar setiap kali kami mengupload video terbaru Kalian tidak akan ketinggalan Terima kasih Selamat menonton Semoga kalian suka Untuk bahan penculup disini siapkan mangkuk Masukkan 150 gram tepung bumbu serba guna Kemudian masukkan 300 ml air putih Ini kita aduk hingga tercampur rata Kalau gak ada tepung bumbu serba guna seperti sajiku Kok memang suka Kalian bisa racik sendiri ya Nah ini kita balurkan Kemudian kita goreng di minyak yang udah panas Goreng sampai crispy Jangan lupa ya Kita balikkan sesekali Agar matangnya lebih merata Jangan lupa ya Setelah sudah renyah dan juga merata Lanjut kita langsung aja Angkat ya Dan juga tiriskan Lanjut goreng kembali Hingga semuanya selesai Hingga semuanya Nah kalian bisa sajikan dibagi dua kembali seperti ini Nah jadi jualnya lebih kecil ya Ataupun sesuai selera Kalau mau jual besar juga gak masalah Ini cocok banget disajikan dengan saus sambal Merasanya dijamin enak Dalamnya creamy dan luarnya crispy Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya